Nama saya Ibu Surinda, saya dididik, nggak mengerti tentang Tuhan tumbuh tuh, hanya percaya dengan ramalan-ramalan. Roh jahat punya cara kerja yang patut diwaspadai setiap orang. Saat Anda buka celah, roh jahat akan langsung bekerja merusak setiap sistem kehidupan Anda. Karena kamu ini, kata Datuk, tulang dewa katanya. Tulang dewa itu adalah sebuah mediator yang akan dirasuki oleh dewa-dewa untuk acara ritual-ritual tertentu. Halo sahabat, selamat bergabung dalam program Solusi bersama saya Javier Justin. Roh jahat punya cara kerja yang patut diwaspadai setiap orang. Saat Anda buka celah, roh jahat akan langsung bekerja merusak setiap sistem kehidupan Anda. Bahkan lebih parahnya lagi, roh jahat punya kemampuan untuk menurunkan kutuk kepada Anda dan juga keturunan Anda selanjutnya. Agar Anda dan juga keluarga tidak menjadi korbannya, saya mengajak Anda untuk menyimak dua kisah nyata yang telah kami siapkan untuk Anda. Nama saya Ibu Surinda, panggilan saya Ibu Ain. Latar belakang saya, kehidupan saya dari kecil. Saya nggak pernah diajarin tentang agama ya. Saya dididik, nggak mengerti tentang Tuhan, cuma memegang agama lalu kuraja. Saya bertumbuh tuh hanya percaya dengan ramalan-ramalan. Benda-benda, patungnya banyak macam. Hungsui-hungsui seperti itu, suruh beli kristal, seperti bola-bola gitu, berapa biji. Saya percaya, kita percaya kayak gituan banget gitu ya. Mungkin saya percaya dengan ramalan-ramalan. Akhirnya saya juga pergi ke Gunung Kawi. Di Gunung Kawi itu kita minta dah, pengen dapat rejeki. Bahkan di Gunung Kawi itu ada namanya pohon buah sianto. Wah, orang di situ pada nggak tidur, nungguin daunnya jatuh. Kalau daunnya jatuh, orang pada rebutan tuh ngambil. Itu namanya rejeki katanya. Saya juga pengen tahu tuh jodoh saya siapa gitu. Terus saya main camsi, saya kocok-kocok tuh camsi. Sampai dapat nomor berapa gitu kan. Hidup kita seperti apa. Bahkan setelah menikah juga kehidupan saya makin pentel lagi. Karena saya ada seorang sepupu, tahu-taunya dia bisa meramal. Mulai umur 18 dia bisa meramal dan dia bisa tahu ini itu banyak sekali. Kejadian-kejadian yang belum terjadi, dia udah ramalin. Ada satu kebanggaan gitu ya. Hebat istilahnya bisa meramal. Bisa cun. Cun itu tepat gitu. Bahkan saya udah anggap dia kayak Tuhan. Karena Ibu Ingrid itu ngomong apa aja bener gitu ya. Boleh bilang 98 persen bener gitu. Jadi saya percaya lah. Ibu Ingrid kalau ngomong apa, saya percaya. Saya pengen punya anak laki. Kenapa saya pengen punya anak laki-laki? Karena anak laki-laki itu di keturunan Tionghoa mungkin itu satu tradisi yang sangat berharga. Anak laki-laki adalah membawa nama keturunan orang tua. Terus ada yang bilang, tuh ada dukun tuh di Tanjung Priuk tuh. Yaudah kayak gitu saya pergi. Di dukun itu juga dia kasih bungkusan, kasih seperti kantong kan. Di jantung, di pintu, kayak saya punya anak laki-laki ya. Saya ikutin semua apa yang itu dukun ngomong gitu. Supaya punya anak laki-laki. Tapi anaknya tetap perempuan. Tetap aja percaya. Bila dia kasih perempuan masih percayanya sama peramal-peramal. Pada satu kali, karena saya setiap hari kerjanya pergi sama Ingrid, ngeramalin orang gitu ya. Dan Ingrid juga kayaknya ada rasa capek juga. Dia udah gak mau ngeramal. Terus dia udah gak ke rumah saya lagi. Sampai udah dua minggu kali ya, sepuluh hari. Pada satu kali, saya mikir, oh ini anak gak datang lagi ke rumah saya. Sepukul saya kok gak datang. Gak lama, tiga hari kemudian, Ingrid telepon saya. Dia bilang, ci, ayo ci, datang ci, ke rumah, mau cerita. Saya datang ke rumah dia, buru-buru. Terus saya tanya, ada apa Ingrid? Saya bilang, kenapa Ingrid? Kasih tau, kenapa? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.